Dalam kasus-kasus yang ditangani oleh KPK dengan adanya beberapa tersangka terkait migas, tipologi hal seperti itu juga, itu memang terlihat. Ya, sehingga dari LHPPATK, teman-teman di KPK atau di penegak hukum yang lain itu bisa lebih mudah untuk mencari keterkaitan. Memang LHPPATK itu masih sifatnya itu laporan intelijen. Kami tidak menyiapkan alat bukti yang cukup ya. Maka itu masih perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum. Tetapi paling tidak LHPPATK itu sudah memberikan gambaran mengenai flow. Ini berhubungan dengan orang ini, berhubungan dengan orang ini, berhubungan dengan jumlah yang besar, jumlah yang besar berapa kali dalam satu tahun hubungannya seperti itu. Kalau kita melihat dari flow tadi, ada aliran dana tadi, terus ada beberapa layer misalkan yang digunakan. Bisa nggak sih dikatakan bahwa ada kecurigaan pencucian uang dalam transaksi-transaksi ini sebetulnya Pak Agus? Ya iya, umumnya kalau koruptor itu pasti melakukan pencucian uang. Karena dia itu sudah memang sudah tipikalnya. Oleh karena itulah undang-undang kita melakukan penggabungan penuntutan. Yaitu dengan model penuntutan kumulatif. Tindak pidana asalnya yaitu korupsi, pakai undang-undang korupsi, undang-undang pencucian uangnya, dikumulatifkan dengan undang-undang pencucian uang. Kenapa harus dikumulatifkan? Karena di undang-undang nomor 8 2010 inilah bisa digunakan pembuktian terbalik di pengadilan. Proses pembuktian terbalik, proses perampasan aset, karena aset-aset ini berasal dari tindak pidana pencucian uang itu. Nah kalau dari aset ini, artinya ada transaksi-transaksi yang di, apa namanya, terjadi. Beli mungkin beli properti, mungkin beli segala macam. Apakah ini juga terlihat di LHA, PPATK? Ada beberapa yang kita bisa telusuri. Dalam kasus Cirowaci? Saya jangan terlalu ke individu, karena kalau individu itu saya tidak bisa terlalu bicara ya. Tetapi umumnya, walaupun satu kasus, kita angkat ke kasus yang lain. Pihak pelapor kita, saya bilang tadi ada developer, ada toko emas, ada toko perhiasan, toko batu mulia, dan sebagainya. Sehingga ada satu kasus lainnya, bukan dalam kasus ini. Istrinya itu mencoba membeli perhiasan emas di suatu toko emas yang nyelempit di pasar, nggak mungkin dicari pakai Google Search. Tapi PPATK tahu. Karena apa? Karena dia membeli emas itu dalam jumlah 2 miliar. Sementara toko emas itu sehari-harinya, omsetnya, tidak pernah 2 miliar. Hari itu 2 miliar. Sehingga masuk sebagai transaksi mencerigakan. Lalu ya kita tinggal datangi. Siapa yang beli pada hari itu? Namanya tahu. Kita cek di Sisminduk ketahuan, oh ini istrinya. Itu seperti itu. Itu modus-modus yang banyak dilakukan oleh... Ya, berbagai modus cara yang mereka coba lakukan ya. Berusaha menyembunyikan. Selalu kalau pencucian uang itu ada upaya untuk menyamarkan dan menjauhkan harta ilegal itu seolah-olah jadi legal. Apa yang paling banyak mereka lakukan? Artinya modus yang paling sering terjadi itu seperti apa? Karena tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang itulah tindak pidana ekonomi. Orang itu nggak mau rugi. Sudah korupsi, dia harus dapatkan itu uang. Sehingga proses pencucian uang itu dia melakukan placement, layering, penyamaran, segala macam. Akhirnya integrasi juga. Buat dia beli mobil, buat beli rumah mewah. Atau mungkin punya istri kedua, istri ketiga, istri keempat, membiayai istri-istrinya. Pokoknya dia harus ada kenikmatan yang dia bisa dapat dari hasil dia korupsi itu. Dengan cara melakukan pencucian uang itu. Nah Pak Agus kalau kita bicara tadi di awal soal Niwen Heria. Terus juga sebelumnya dulu jauh di Papua ada Labora. Terus sekarang ada Pak Jero Wacik. Ini sebetulnya apa yang menjadi kendala bagi PPATK dalam menelusuri transaksi keuangan mereka? Ada nggak? Kendala PPATK itu yang pertama itu adalah Indonesia ini masih membiarkan orang-orang bertransaksi secara tunai dalam jumlah besar. Oleh karena itulah PPATK apil untuk mengajukan rancangan undang-undang pembatasan transaksi tunai. Jadi harus ada gerakan memang Indonesia ini kalau bisa seluruh rakyat Indonesia ini punya bank account, punya tabungan. Sehingga mungkin KTP itu sebetulnya nggak usah bikin EKTP seperti itu ya. EKTP itu digabungkan sama rekening bank aja itu jadi lebih gampang. Jadi sudah tahu gitu, orang ini punya rekening di sini, alamatnya di sini itu menjadi satu. Tanggal lahirnya ini sudah jadi satu. Dan itu jelas akan lebih mempermudah dalam upaya pemberantasan wafia-wafia. Oh iya pasti, tapi kita sekarang oke lah, kita sekarang mulai tidak dengan itu. Kita mulai dengan mengajukan undang-undang pembatasan transaksi tunai sampai dengan 100 juta. 100 juta boleh pakai uang tunai, di atas 100 harus lewat bank. Itu satu. Yang kedua kita ini mengajukan undang-undang namanya illicit enrichment, itu pertambahan kekayaan yang tidak wajar. Wah ini kalau bisa disetujui oleh DPR yang baru sangat luar biasa. Jadi di undang-undang ini hanya menyatakan bahwa seorang pejabat yang dicurigai kekayaannya bertambah secara tidak wajar, dia harus menjelaskan. Ini tanpa pindahan pemidanaan prosesnya. Artinya pembuktian terbalik ya? Iya, pembuktian terbalik, diminta menjelaskan, kalau tidak bisa menjelaskan dirampas. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak sudah bersama kami di interview. Demikianlah perbincangan saya dengan Wakil Kepala PPAT, Pak Agus Santoso. Dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di interview kali ini. Saya Rudian Danu, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!